Pencurian sepeda motor marak terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini menimpa salah seorang jemaah masjid yang kehilangan sepeda motornya saat tengah mengikuti sholat subuh berjamaah. Peristiwa terjadi di Masjid Birul Waludin, di jalan irigasi kelurahan alang-alang lebar kecamatan Sukarami. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas dan ramai di media sosial ini memperlihatkan pelaku menggunakan helm dan jaket hitam masuk ke halaman masjid, lalu dengan singkat merusak kunci motor lalu kabur. Pengurus masjid menerangkan pencurian itu di tengah rai dilakukan dua orang. Pada waktu itu sholat berjamaah subuh sudah dimulai, sekitar masuk hampir satu rekaat. Mulailah pencuri itu masuk. Sudah sholat, al-hadi ini yang punya motor, keluar, keluar motor itu, tidak ada, tidak pakai itulah, kunci T itulah. Memang yang punya motor itu, pada waktu itu lupa, tidak pakai kunci dobel. Pencurian motor yang berulang terjadi di halaman parkir masjid ini rencananya akan dilaporkan ke polisi. Mengurus masjid menghimbau jemaah menggunakan kunci pengaman tambahan menghindari kejadian serupa. Reski Oktora, Mukles Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.